Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Sampai menyaksikan. Grafik ini menunjukkan perkembangan jumlah komputer dan banyaknya orang-orang yang memakai komputer sejak tahun 1995 hingga tahun 2002. Sejalan dengan itu, jumlah pemakai komputer juga bertambah dari tahun ke tahun. Dengan membandingkan kedua garis tersebut, juga dapat diketahui bahwa jumlah komputer yang ada belum cukup. Karena jumlah pemakai yang memerlukan lebih banyak daripada jumlah komputer yang tersedia. Hal ini ditunjukkan oleh garis merah yang selalu berada di atas garis hijau untuk setiap tahunnya. Perbedaan yang paling menyolok terjadi pada tahun 1997. Dengan jarak garis merah dan hijau yang sangat jauh, menunjukkan bahwa permintaan akan komputer masih banyak yang belum dapat dipenuhi. Mulai tahun 1998, terlihat jarak antara kedua garis itu tidak terlalu jauh, yang menunjukkan bahwa produksi komputer makin ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pemakai komputer. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Dari grafik pada video yang telah disaksikan, dapat diketahui bahwa perbedaan paling menyolok antara jumlah komputer dengan banyaknya pengguna komputer terjadi pada tahun Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 1136 783 Sekali lagi, 0811 1136 783 Dengan cara ketik pin, spasi kode soal, spasi jawaban. Sekali lagi, ketik pin, spasi kode soal, spasi jawaban. Contohnya, 2084 75, spasi B1, spasi C Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasa Ibtidaiya Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasa Sanawiyah Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasa Aliyah Contohnya, Zahra Sasa 2, tanda pagar, 2, tanda pagar, SMPN 2 Surabaya, tanda pagar, Jalan ke Pajin 1, tanda pagar, Jawa Timur Kirim ke 0811 1136783 Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya Hanya di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencedaskan Sampai jumpa